Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Pemirsa kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran Dari pemirsa informasi terkini dilansi dari sumek.id dengan headline Besok sidang pedana kasus pembunuhan daruda paksa sisu SMP Kejari Palembang turun gunung jadi CBU Dari Palembang melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Akan turun gunung menjadi jaksa penonton umum menangani langsung Dalam sidang kasus pembunuhan daruda paksa 4 tersangka anak berhadapan dengan hukum Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejari Palembang Hutamrin SHMH Usai menerima perwakilan keluarga pelaku yang menggelet aksi unjuk rasa di gedung Kejari Palembang Senin 30 September 2024 Ia nantinya saya sendiri akan turun bersama tim JPU Kejari Palembang Dalam menangani perkara tersebut di persidangan yang akan digelar pada hari Selasa 1 Oktober 2024 besok ungkap Kejari Untuk itu ia mengharapkan kepada para pihak yang terkait dalam proses persidangan nanti Mampu menunjukkan fakta atau data masing-masing termasuk dari pihaknya sendiri selaku JPU Kejari Palembang Ia juga berharap pada saat proses pembuktian persidangan nantinya Jangan sampai ada yang merekayasa fakta dan data perkara kasus yang saat ini menjadi perhatian publik Ia menerangkan di arah perkembangan teknologi zaman sekarang untuk mengungkap suatu perkara Tindak pidana telah diberikan ruang seluas-luasnya untuk membuktikan suatu perkara dimulai dari tahapan penyidikan Dan dari tahapan penyidikan itu menjadi bahan pertimbangan kami sebagai bahan penuntutan perkara yang akan disidangkan nantinya Kata Kejari Hutamrin Apalagi, lanjut Hutamrin faktanya selama dalam tahap proses penyidikan tidak ada sanggaan atau keberatan terhadap penyidikan Maka dari itu tahapan penyidikan telah dilakukan secara profesional Ia kembali menekankan Jangan sampai ada pihak-pihak yang merekayasa ataupun mempengaruhi saksi-saksi hingga tersangka sendiri Karena pelaku ini adalah anak-anak sebagaimana jurisprudensinya adalah mempunyai kejujuran yang tidak bisa direkayasa penyidikannya Jadi sering menghargai dan mari buktikan di persidangan tandasnya Bagi pemirsa yang kita berlari ke informasi selanjutnya masih dilansi dari sumek.idc.id dengan headline Keluarga empat tersangka kasus pembunuhan dan ruda paksa siswa SMP geruduk ke Jari Palembang Jari Palembang melaporkan Puluhan masa termasuk orang tua empat tersangka anak berhadapan dengan hukum Kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap korban siswa SMP berinisial AA menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Negeri Palembang Ada pun tuntutan aksi unjuk rasa tersebut Mendisik agar pihak ke Jari Palembang dapat memberikan perhatian khusus kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu Koordinator Aksi Hermawan sekaligus salah satu pengacara empat tersangka ABH Menuntut agar pihak aparat pendagang hukum untuk menangkap pelaku sebenarnya Sebab dalam orasinya Ia menyampaikan perutusan KABH bukanlah pelaku dari kasus ruda pembunuhan disertai ruda paksa Sebagaimana yang telah didakwa oleh JPU Ditambah ada salah satu saksi yang telah mencabut keterangannya di BAP sehingga kasus tersebut janggal Dan kami juga ada bukti rekaman serta investigasi kata Hermawan dalam orasinya Ia menegaskan jangan sampai terjadi kasus salah tangkap di kota Palembang Sebab kurangnya alat bukti karena salah satu saksi mencabut keterangan di BAP Selain itu, Hermawan menuntut agar pihak kejari Palembang untuk lebih transparan Karena sampai saat ini pihaknya termasuk keluarga dipersulit untuk bertemu dengan para tersangka ABH Padahal, menurut Hermawan pihaknya selaku pengacara Sebagaimana diatur dalam undang-undang juga berhak untuk mendampingi Guna menggali keterangan dari sisi para tersangka ABH Ini ada apa? Kami seperti dihalang-halangi untuk bertemu dengan para tersangka Bahkan dari pihak keluarga juga dipersulit ujarnya Aksi unjuk rasa puluhan masa mewakili keluarga pelaku ABH Diterima langsung dan beraudiensi oleh Kepala Kejari Palembang Hutam dan S.A.M.H Baik pemirsa, demikian edisi Bacok Kanadri Sampai jumpa di edisi Bacok Rasanjutnya Saya Arista Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!